Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Kemarin saya menemukan hal menarik di Medsos Sebuah akun medsos media yang selama ini dikenal merupakan media para pendukung Anies Basudan menyebarkan berita hasil ikutan media itu Dan ini berita eksklusif ya, karena saya tidak menemukannya di media-media mainstream Dalam berita itu diceritakan bahwa seorang Kiai pimpinan sebuah penduk pesantren di daerah Garu, Jawa Barat menceritakan pengalaman spiritualnya terkait Anies Kiai itu mengalami mimpi yang sama selama lima kali Dalam mimpinya Anies dibawa oleh sang Kiai terbantel lagi Di langit, katanya Anies telah ditunggu para alim ulama dan orang-orang soleh yang tengah mengadakan taklim atau pengajian Mimpi berulang ini kemudian diceritakan oleh sang Kiai langsung kepada Anies Semua kejadian ini diceritakan oleh seorang pendukung Anies kepada media Dan menurut pendukung Anies itu, bisa jadi mimpi sang Kiai itu merupakan pertanda Tanda dari langit akan kemenangan Anies Baswedan dalam pemilih 2024 Buat sebagian kita sih ya, mimpi itu kan sekedar tema tidur ya Bisa jadi Kiai tersebut memang sangat ngefans sama Anies Atau kepikiran sama Anies terus karena akan bertemu langsung dengan Anies Terus terbawa sampai tidur gitu Jadi bisa jadi, namanya ngefans ya pasti mendoakan dan mengharapkan yang terbaik buat Anies Bahkan sampai terbawa ke mimpi beliau Intinya kita tidak mempermasalahkan mimpi-mimpi Kiai tersebut Ya kalau beliau mimpi, sampai lima kali ya itu urusan beliau ya Dan jadi menarik dari hal ini adalah ketika media yang pro Anies Kemudian menyebarkan beritanya di media sosial Dan tentu saja, akhirnya memancing komentar-komentar miring para netizen Yang rasakan Anies ini memainkan strategi seperti yang dulu pernah dipakai Prabowo Yang terbukti gagal, dan bahkan jadi memakai Kita pastinya tidak akan pernah lupa bahwa dulu ketika Tepres 2019 Pernah ada berita yang menghiburkan dari Ustadz Abdul Somad Waktu itu ceritanya Ustadz Abdul Somad ini menemui Prabowo Subianto di rumahnya Prabowo Maksudnya buat menyatakan apa yang didengar oleh Ustadz Somad Dari para ulama besar di berbagai daerah yang telah ditemunya Menurut Ustadz Somad, ada seorang ulama yang bercerita bahwa dia bermimpi sampai lima kali bertemu dengan Prabowo Dan menurut Ustadz Somad, kalau mimpi satu kali bisa jadi dari setan Tapi karena mimpinya sampai lima kali, itu merupakan sinyal dari Allah Akan kemenangan Prabowo di Pilpres 2019 Kenyataannya kan Prabowo kalah ya waktu itu Perihal pertanda mimpi ini pun jadi lelucon yang terus dikenang Namun ternyata, Kubu Anies masih mencoba untuk memakai cara-cara ini untuk menarik masa pemilih Masa gak belajar sih dari pengalaman dengan Prabowo dulu Atau memang sudah kehabisan cara untuk menangkat cita Anies Cara ini kan sebenarnya bagian dari propaganda politik identitas ya Setelah mendapat banyak kritik soal kampanye di masjid-masjid Sepertinya Kubu Anies mencari cara lain dalam menerapkan politik identitas Selain soal mimpi-mimpi tadi, satu lagi yang cuma dijual adalah tiket pahala Ini bisa dilihat dari pernyataan seorang mantan rektor yang terkenal sebagai pendukung Anies, si Ani Musmi Umar Dalam pernyataan resminya, Musmi Umar ini menyatakan bahwa tim relawan Anies dari berbagai kalangan itu layak untuk mendapatkan apresiasi Sampai sini sih masih oke lah ya, masih majar Namun kemudian Musmi Umar melanjutkan bahwa perjuangan para relawan Anies itu bisa mendapat dua keuntungan Pertama adalah pahala dari Allah yang akan menjadi pekau ketika ajal kematian telah datang Kedua, keuntungannya ya kemenangan Anies pada Pilpres 2024 Lalu kata Musmi Umar, kalaupun tidak menang, mereka tetap masih Mereka tetap meraih kemenangan berupa pahala dari Allah Tentu saja ini pernyataan yang sesat ya Karena urusan pahala itu kan urusan Tuhan Kita manusia ini mana tahu ya Bahkan ibadah pun tidak tentu dapat pahala jika ada hal-hal yang kita lanjut Baik sengaja maupun tidak sengaja Kalau menuruti pernyataan Musmi Umar itu Berarti yang tidak mendukung Anies tidak akan dapat pahala dong Hadeh, yang punya langit dan kunci surga seakan dia yang bisa ngatur dunia Bahkan mengatur takdir dan keputusan Tuhan Yang menarik dari strategi ini adalah Dalam waktu yang bersamaan Anies mendapat angka tertinggi di dua poling yang diadakan di Mersos Di Twitter tepatnya Satu di akun ELC atau Indonesia Lawyers Club Di mana Anies mendapat angka 65% Dan satu lagi di akun media sosial CNBC Indonesia Di mana Anies mendapat angka 63% Kok gak 99% aja sekalian ya Biar mantap kemenangannya Hehehe, hebat dong ya Padahal banyak yang bilang bahwa Anies mulai tinggelam Safari politiknya tidak memberikan hasilnya maksimal Posisi Anies diperbagi survei tetap di nomor 3 Dengan angka yang tidak makin baik Antara satu digit sampai 20-an persen Ini gak cuma hasil dari satu atau dua lembaga survei saja ya Namun dari berbagai lembaga survei Seperti Walmart, Indobarometer, Pole Tracking, Indikator, SMRC, Carta politika, dan sebagainya Jadi apakah kemenangan Anies di dua poli medsos ini menandakan berhasilnya kubu Anies Menjajikan langit dan pahala buat para pendukungnya? Ya anggap saja begitu Gak apa-apa kok, kita paham kok Bahwa para pendukung Anies memang berbeda Yang ratusan ribu saja bisa menjelma jadi 7 juta kan? Kalau menurut kubu Anies, menjual tiket langit dan pahala ini bisa menjadi andalan buat menang ya monggo Silahkan saja dibuat kampanyenya secara nasional dan secara masif Masih banyak yang harus dikejar oleh Anies jika mau menang Termasuk menjaga keutuhan koalisi yang mengusung dirinya Kita cuma mengingatkan bahwa ketika Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar bertemu dengan AHY, Ketum Demokrat Dan waktu itu sempat ditanya awak media soal Anies Baik Erlangga maupun AHY malah pergala dulu sebelum menjawabnya Seakan Anies ini soal kecil dan lucu yang wajar untuk dipertawakan Ini PR besar buat Anies Siapa tahu mau menawarkan langit dan pahala juga buat Erlangga dan AHY Agar mereka jadi solit mendukung Anies Gitu kan? Loh siapa tahu berhasil kan? Kita tetap jadi penonton yang setia Oke guys, kura-kura emang juara Bagaimana menurut anda? Koalisi belum jadi ini ketar-ketir dengan Jokowi ditulis oleh Adin di siwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Partai politik terus berusaha mencari membentuk koalisi terbaik agar mampu jadi pemenang di pemilu tahun depan PDI perjuangan sebagai partai pemenang pemilu dengan santai tapi pasti telah menentukan langkah politiknya Hari Jumat menjelang Lebaran dipilih sebagai hari istimewa untuk mengumumkan Capres Ganjar Pranowo yang sekarang menjelaskan sebagai gubernur Jawa Tengah Telah diberitukai setambahan sebagai bakal Capres-Pilpres 2024 Sejak presen Ganjar memberikan efek luar biasa bagi parpol lain PPP sebagai parpol parlemen dan anggota koalisi Indonesia Persatuan atau KIP telah resmi menyatakan dukungannya Koalisi lain nampaknya mulai ketar-ketir apalagi koalisi yang hanya keluar-kuar padahal belum meresmi deklarasi Alias belum benar-benar terbentuk Adalah koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP yang katanya beranggotakan Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan BKS Berasa makin tidak percaya diri Walaupun mereka banyak berkuar sudah sepaket Anis Kasui dan Capres Tapi sampai saat ini belum juga resmi deklarasi Masalah pemilihan Cawa Pres menjadi hal pelik yang tidak mampu mencapai kata sepakat Partai Demokrat sepertinya paling ngotot agar ketum mereka Agus Harimurti Yudhoyono bisa menjadi pendamping Anis Jika tidak mungkin mereka akan mekat memilih opsi lain Elektabilitas Anis Baswedan masuk tiga besar tapi hampir selalu berada di peringkat tiga Kalah oleh Prabowo, Subianto, dan Ganjar Pranowo Kondisi ini tentu saja jadi PR besar bagi KPP Setelah Ganjar resmi diumumkan jadi Capres Dalam beberapa survei poin elektabilitas Anis Baswedan tersedot Ganjar Hal ini tentu saja bukan perkara menggembirakan Pemilihan sosok Cawa Pres masih susah ditambah elektabilitas Anis yang menurun Lain hal yang membuat KPP ketar ketir adalah tindakan Jokowi Presiden Jokowi diberitakan banyak mengendorse Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto Sehingga elektabilitas mereka naik Jokowi tidak mengendorse Anis Baswedan karena ya tidak mungkin Anis cenderung antitesa Jokowi harus bisa berjalan sendiri Karena hal ini KPP makin khawatir citra Anis dan elektabilitas Anis terus menurun Keheran jika koalisi pengusung Anis Baswedan berharap Presiden Jokowi Dodo Berisikap netra pada Pilpres 2024 Koalisi perubahan untuk Persatuan atau KPP itu Berharap Pilpres 2024 bisa berlangsung secara jujur dan adil Walaupun tidak bisa maju lagi sebagai Jokowi Jokowi masih mempunyai pengaruh yang sangat besar Jokowi disukai masyarakat Indonesia karena karakter kepemimpinannya Hal ini bisa terlihat dari hasil survei terbaru Tingkat kepuasan kinerja Presiden Jokowi Dodo mengalami kenaikan menjadi 82% dalam survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada April 2023 Hal ini merupakan kepuasan kinerja tertinggi kepada Jokowi selama menjadi Presiden Tekline perubahan yang diusung Anis Baswedan harus menghadapi kenyataan pahit dan bisa jadi pemeran Apanya yang mau diubah ketika masyarakat sudah puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi? Justru masyarakat akan pesimis apakah Anis akan mampu mengubah yang sudah ada menjadi lebih baik Atau malah mengubah menjadi lebih buruk? Tidak mungkin kalau menurut Anda Terima kasih telah menonton!